Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan membahas salah satu unsur penting di kripto khususnya untuk teman-teman kalau mau untuk analisa fundamental gitu ya Nah yang akan kita bahas adalah tokenomics Mungkin teman-teman sedikit bingung apa sih itu tokenomics Nah di video kali ini kita akan membahas tentang tokenomics dari basic mungkin nanti sampai ke expert gitu medium sampai expert Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini di mana kita lebih ke arah edukasi Jadi kita membahas beberapa unsur-unsur penting di market kripto Mungkin teman-teman bisa share videonya, like ataupun subscribe dan mungkin juga bisa komen nextnya kita bisa bahas apa lagi nih gitu ya Oke, daripada berlama-lama kita akan langsung masuk saja ke dalam tokenomics tersebut Bagaimana sih dan kenapa tokenomics ini penting Oke, kita mulai dari tokenomics Tokenomics ini istilah gitu istilah di cryptocurrency Nah tokenomics ini sebenarnya adalah penggabungan dua kata Yaitu apa? Yaitu adalah token Token itu kan bisa dibilang kripto juga ya Token kripto lah bisa dibilang ya Atau coin, token Satu lagi adalah economics gitu Jadi ini tokenomics Nah tokenomics ini berkaitan dengan jumlah supply di dalam suatu kripto Kadang-kadang kalau teman-teman perhatikan Misalnya kita lihat dari coin market cap sendiri ya Jumlah supply nih teman-teman perhatikan Circulating supply Circulating supply atau supply yang beredar di dalam market ini berbeda-beda Seperti bitcoin kita lihat sekarang dia di sekitar 19 juta Ethereum di sekitar 120 juta Kita bisa lihat seperti cardano Cardano di sekitar 33 miliar gitu ya Jadi ini teman-teman bisa perhatikan setiap kripto pasti berbeda Ya mungkin ada yang sama Tapi rata-rata ini pasti berbeda gitu ya Dan ya kita akan membahas juga dengan tokenomics Intinya token economics atau tokenomics ini adalah lebih ke arah supply dan demand Jadi kembali lagi ke basic atau awal dari ekonomi juga Ada beberapa pertanyaan yang kita bisa tanyakan gitu ya Kepada diri kita pada saat kita lagi mau melakukan analisa terhadap Analisa fundamental terhadap suatu kripto gitu ya Pada saat melakukan do your own research Dior Nah beberapa pertanyaannya apa? Beberapa pertanyaannya yang harus kita jawab sebenarnya adalah Berapa maximum supply dari token tersebut atau dari kripto tersebut? Jumlah total supplynya berapa? Gitu ya Lalu kita lihat tanyakan juga berapa banyak supply di sirkulasi sekarang gitu Sekarang ini supply yang beredar berapa gitu ya Ini yang kita harus tanyakan Lalu kita tanyakan lagi disini apakah dia inflationary token Inflationary token mungkin teman-teman familiar dengan namanya inflasi Jadi setiap tahun atau setiap suatu kurun waktu, periode kurun waktu gitu ya Jumlah supplynya akan naik gitu ya Dan dia tidak ada maximum supplynya Atau dia adalah inflationary token dimana ada burning dan lain-lain gitu Dimana jumlah supplynya dibakar dan dibakar Sehingga menurunkan jumlah supply yang di dalam token tersebut gitu ya Nah ini harus bisa dijawab gitu ya Bagaimana fasting periodnya gitu ya Investing period ini berkaitan dengan jumlah dari circulating supplynya Nanti kita akan lebih detail terhadap fasting period sendiri Kita akan membahas gitu ya Lalu kita lihat juga peraturannya Apakah jumlah tokennya bisa diganti Istilahnya apakah teamnya ini bisa semena-mena mengganti token tersebut Kalau misalnya bisa seperti itu Mungkin kurang baik juga gitu ya Harusnya dia ada mekanismnya Kalau ternyata dia mau burning Atau dia mau mengecilkan atau menggedekan jumlah tokennya tersebut gitu ya Jadi ini kita harus perhatikan hal ini Dan ini jawaban ini sebenarnya sangat mudah untuk didapatkan Ini teman-teman bisa cek coin market cap ataupun coin gecko di website gitu ya Ini contohnya ya Contoh kita lihat bitcoin Bitcoin sekarang kita bisa lihat di sebelah kanan disini ya Kalau teman-teman perhatikan Nah ini teman-teman bisa lihat disini dia ada tulisan Maximum supplynya berapa Maximum supply bitcoin kan 21 juta Gitu ya Total supplynya sekarang berapa Total supply untuk bitcoin sendiri sekarang 19 juta Jadi disini kita bisa lihat Sekarang total supply dari bitcoin itu sudah sekitar 91% Jadi dari sini aja kita sudah mendapatkan beberapa jawabannya Lalu nanti kalau teman-teman mau tahu inflationary token Atau udah deflationary token Ini lebih harus cek terhadap whitepapernya Ataupun websitenya dia Biasanya akan ada info lebih lanjut Gitu ya Jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang terkait dengan tokenomics Nah seberapa penting sih tokenomics Nah ini yang harus kita bahas juga Seberapa penting tokenomics Salah satu contohnya misalnya ya Karena kita kembali lagi ke dalam supply dan demand Kita lihat bitcoin disini ya Untuk bitcoin sekarang maksimum supplynya sekitar 21 juta Ya 21 juta bitcoin Dengan harga mungkin kita ambil harga dia sekarang 40 ribu Harga dia 40 ribu Nah bayangkan kalau misalnya ternyata bitcoin ini Maksimum supplynya bukan 21 juta Tapi misalnya 42 juta Apa yang akan terjadi di dalam harga bitcoin Of course pasti pada saat supplynya tambah tinggi Ya 42 juta Ataupun misalnya kita mau bikin supplynya dia jadi 100 juta Harganya akan berkurang gitu Kenapa harganya berkurang? Karena jumlah supplynya ini banyak gitu ya Jadi yang beredar di market ini lebih banyak lagi Jadi banyak orang yang dapat membeli satu bitcoin Istilahnya seperti itu Jadi kembali lagi nih ke dalam unsur supply dan demand Ya sebenarnya cukup simple Dimana intinya adalah teman-teman harus perhatikan ini Low supply pada saat supplynya kecil Itu biasanya indikasi dengan high price Atau harganya ini akan cukup tinggi gitu Karena supplynya kecil ya Lalu pada saat high supply Supplynya banyak yang beredar di dalam market Harganya bakal kecil Low price ya Harganya bakal murah bisa dibilang Salah satu contohnya kita pakai contoh Misalnya disini kita pakai Shiba Inu Ya teman-teman cek Shiba Inu disini Lihat harga Shiba sendiri berapa Shib harganya 0,0000266 dolar Jadi bisa dibilang ini sangat-sangat murah gitu Bahkan gak sampai 1 dolar Kenapa harganya bisa sekecil ini? Jawabannya itu sebenarnya ada di dalam supplynya dia Teman-teman bisa perhatikan Total supply dari Shiba Inu sendiri ini sekitar berapa nih? 589 triliun gitu 589 triliun Bisa dibilang ini adalah total supply dari Shiba Makanya secara harga sendiri dia benar-benar kecil gitu Jadi kalau teman-teman ada yang bilang Shiba Inu bakal ke 1 dolar Ataupun bakal ke 2 dolar gitu Ini harus dipertimbangkan kembali gitu Karena supplynya ini sangat-sangat besar Apakah mungkin secara kasat mata ya tidak mungkin gitu ya Karena ini besar sekali Bagaimana dengan market capnya dia dan lain-lain gitu ya Jadi itu harus dipertimbangkan Apalagi khusus untuk pemula juga Sebagai satu contoh lagi kita lihat Yern Finance atau YFI gitu ya Ini teman-teman bisa perhatikan Yern Finance Lihat Yern Finance Dia naiknya 98 Tapi harganya dia satu token berapa? Satu token Yern Finance ini seharga dengan 19.374 Jadi besar sekali Hampir setengahnya Bitcoin Bisa kita bilang seperti itu ya Kenapa harganya dia bisa tinggi sekali? Apakah gara-gara dia bagus dan lain-lain? Sebenarnya kembali lagi ke dalam supplynya dia Teman-teman bisa lihat dari sini Circulating supply di Yern Finance Ini sudah 100% Jadi semuanya ini sudah berada di dalam market Tapi maksimum supplynya dia cuma ada 36.666 Jadi bisa dibilang sangat-sangat sedikit lah Makanya harganya dia sendiri bisa tinggi Jadi ini adalah hukumnya Ini paling penting lah Nah intinya apa? Kalau teman-teman nonton video ini harus ingat satu hal gitu ya Yaitu adalah pada saat membandingkan kripto Pada saat kita mau lihat analisa kripto secara harganya Bagaimana nih prediksi harganya Lihatlah market cap bukan harga gitu Jadi kita perhatikan secara market capnya Atau market capitalizationnya Bukan harga Nah market cap ini apa? Kita akan lebih detail lagi gitu ya Sedikit lebih detail Karena ini sangat-sangat penting Sebenarnya ini unsur terpenting di market kripto Pada saat analisa Nah ini Rumus supply dan market cap Market cap itu adalah harga sekarang Dikali dengan circulating supply Jadi kalau teman-teman tanya market cap bitcoin berapa? Market cap bitcoin untuk sekarang Ini ada sekitar di 771 billion gitu ya 771 billion dollar Milyar dollar Kenapa? Karena ini adalah circulating supply sekarang Atau sekitar 19 juta Dikali dengan harganya sekarang Sekitar 40.600 Makanya kita mendapatkan market capnya Jadi ini yang teman-teman bisa bandingkan Secara market capnya bukan harga Lalu Bisa juga cek Fully diluted market cap Ini juga penting Fully diluted market cap Nah Apa perbedaannya market cap dengan Fully diluted market cap? Perbedaannya adalah cukup simple juga Dimana kalau fully diluted market cap Yang dikali bukan dari circulating supply-nya Tapi dia mengkalikan maximum supply-nya gitu ya Makanya disini Fully diluted market cap adalah Harga sekarang dikali maximum supply Bukan circulating supply Itu perbedaannya Nah Oke Kira-kira seperti itu intinya Lalu sekarang kita kasih beberapa contoh gitu ya Pada saat teman-teman menganalisa crypto Salah satu contohnya kita lihat TLM atau Alien Worlds Tapi kembali lagi Ini bukan artinya beli atau tidak beli Dan lain-lain Ini hanya analisa dan hanya sebagai contoh saja ya Alien Worlds Ini bergerak di bidang gaming Tapi kita gak akan menganalisa secara fundamentalnya Dan lain-lain gitu ya Di ranking 400 TLM TLM ini sebenarnya secara fundamental cukup menarik Tapi kita akan bahas dalam circulating supply-nya Atau tokenomics-nya dia Dimana untuk sekarang Circulating supply TLM ini hanya sekitar 9% Jadi ini menimbulkan concern Untuk investor-investor juga Kenapa? Karena kita bayangkan Karena kita bayangkan Totalnya supply-nya dia Maksimum supply-nya dia itu ada sekitar 10 miliar Ya 10 miliar Dan yang sekarang yang beredar ini hanya sekitar 5 miliar Gitu ya Disini ya 10 miliar Sorry Kita lihat disini Circulating supply-nya ada sekitar 914 juta Jadi belum sampai 1 miliar Sedangkan maksimum supply-nya dia ada sekitar 10 miliar Makanya kita bisa lihat TLM sendiri hanya mempunyai circulating supply-nya itu 9% Jadi ini menimbulkan concern untuk investor juga Kenapa? Karena pada saat supply-nya ini akan beredar lebih banyak Yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi kemungkinan besarnya Yaitu adalah harga TLM makin lama akan menurun Kenapa? Karena jumlah supply yang beredar di dalam market ini makin tinggi Itu yang bisa kita bandingkan Kalau kita lihat dari circulating supply-nya sendiri Hampir sama juga seperti Kalau kita perhatikan Phantom Atau FTM ya Yang menariknya dari Phantom yang saya suka Sebenarnya adalah dia punya circulating supply-nya sendiri Dimana circulating supply-nya Untuk sekarang ini sudah di sekitar level 80% Jadi pada saat dia mau menyentuh Maksimum supply-nya Di sekitar 3,1 miliar Gitu ya Ini tinggal hanya tersisa 20% Jadi untuk dampak secara long term terhadap harganya sendiri Tidak akan terlalu terdampak Pada saat supply-nya nanti akan menyentuh 100% Jadi kira-kira itu yang kita bisa bandingkan Dari secara supply-nya Maksimum supply-nya dan lain-lain Gitu ya Jadi ini penting Nah Lalu selanjutnya akan kita bahas sebenarnya adalah Tipe-tipe tokenomics-nya Gitu ya Contoh Kita lihat ada beberapa Ada 4 tipe ya Kita mulai dari Bitcoin Bitcoin adalah proof of work gitu Jadi kalau teman-teman mau mining Bitcoin Dengan proof of work harus mining Itu baru bisa mengenerate 1 Bitcoin Mendapatkan 1 Bitcoin Ya ini untuk Bitcoin Dan Bitcoin ini juga ada sistem yang bikin dia unik Apa? Ya itu adalah sistem halving Dimana reward atau hadiah dari setiap mining itu Akan dikat menjadi setengah setiap 4 tahun sekali Kira-kira ya Itu yang namanya halving Jadi ini mekanismenya ini setiap crypto sebenarnya berbeda Lalu kita lihat Ethereum Ya contohnya lagi Ethereum ini dia mau berubah dari proof of work menjadi proof of stake Ya Lalu baru-baru ini Ethereum ada yang namanya Ethereum proposal Ya EIP 1559 Dimana ini adalah burning proposal Ya Dimana supply-nya Ethereum ini bisa berkurang Istilahnya Dari mana Dari pada saat Adanya transaksi Dari gas fee-gas fee-nya yang akan dibakar Makanya kita lihat sekarang aja Ada sekitar 4500 Ethereum yang dibakar Jadi bisa dibilang Ethereum ada burn mechanism Gitu Makanya supply-nya ini Bisa berkurang juga Ini untuk Ethereum Lalu kita lihat ada Doge juga Ini sempat kita bahas ya Dogecoin di video Dimana Dogecoin ini adalah Inflationary token Artinya ya setiap tahunnya Atau setiap beberapa kurun waktu sekali Dia akan ada increase supply Gitu Secara otomatis Dan kita lihat sendiri untuk Dogecoin Misalnya disini The rate of increase in the number of Dogecoin Once mined is no more than 5 billion per year Jadi maksimal itu sekitar 5 miliar per tahunnya Gitu Ini harus diperhatikan Ya lalu ini adalah grafiknya Kalau kalian mau perhatikan Dogecoin supply Lalu kita juga perhatikan misalnya Teraluna Teraluna ini Tokonomiknya ini ada relationship Atau relasi dengan Stablecoin USD Ya Yang seperti kita sering bahas juga UST lunar relationship ini Ada burn Ada mintingnya juga Seperti itu Jadi ini harus kita perhatikan dari Tokonomiknya sendiri Selain dari Tokonomik Kita juga bisa perhatikan sebenarnya dari Alokasi ini Alokasi dari venture capital Dari perusahaan-perusahaan Capital gitu ya Lalu kita lihat juga dari komunitasnya Lalu buat timnya juga Ini sangat-sangat penting juga Ini contohnya ini dari Mezari Reportnya ya Untuk beberapa kripto Teman-teman bisa perhatikan Ada Solana Ada Avalanche Salo Flow Near Protocol Polkadot Dan lain-lainnya Lalu disini dia ada alokasinya Contoh kita lihat Solana saja ya 48% dari tokennya ini Adalah insider punya Jadi hampir setengah ini Ini adalah insider Dimana insider ini termasuk Include All team Company And venture capital Purchase token Makanya kalau teman-teman perhatikan Solana ini sempat terjadinya Ada selling pressure Adanya penjualan token Kenapa? Karena ini adalah VC-VC yang dari dulu Sudah invest di Solana Mungkin dari harganya sekitar 2 dolar Atau bahkan 1 dolar Dan sekarang melihat Solana Solana harga berapa sekarang? Sekitar 108 dolar Ya mereka ini mengambil profit juga Taking profit istilahnya Jadi ini Hal-hal yang teman-teman bisa Pertimbangkan pada saat Mau investasi ke dalam Suatu token juga Ini adalah alokasinya Contohnya Harusnya di setiap website ini Misalnya kita ada di Moonbeam Akan ada alokasi seperti ini Jadi ini harus diperhatikan Berapa persen untuk komunitas Berapa persen untuk Initial public offering Berapa persen untuk VC Venture capital Dan lain-lainnya Jadi ini harus diperhatikan Lalu perhatikan juga yang namanya Vesting schedule Nah vesting schedule ini seperti ini Jadi biasanya Setiap token ini akan Release token Selama kurun waktu itu berjalan Makin lama Jumlah token yang beredar ini Atau yang akan dirilis Kedalam market ini Makin lama makin besar Tapi ini setiap token ini Akan berbeda-beda Jadi teman-teman harus Check juga Seperti vesting schedule Seperti ini Jadi kira-kira itu Overview Atau Ya Awal dari tokenomics sendiri Jadi kalau misalnya Teman-teman melihat Tokenomics ini cukup menarik Dan cukup penting Mungkin teman-teman bisa share videonya Like ataupun subscribe Dan sekali lagi Thank you semua for watching Hopefully teman-teman belajar sesuatu And see you in the next video Bye-bye Bye-bye